Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik sekalian Pada saat ini kita memasuki pertemuan yang ke-11 Dengan tema dakwah Dakwah secara bahasa itu diambil dari kata da'a Kiyadau Dakwatan Artinya mengajak, menyeru, dan memanggil Dakwah itu merupakan aktivitas ya amarmahruf nahimungka Dakwah tidak selalu berkisar kepada permasalahan agama Seperti pengajian, kegiatan-kegiatan yang dianggap Kegiatan keagamaan lainnya Paling tidak ada tiga pola yang harus dipahami mengenai dakwah Yang pertama adalah dakwah kultural Dakwah kultural adalah Aktivitas dakwah yang mendekatkan pendekatan Dan islam kultural Yaitu salah satu pendekatan yang berusaha meninjau Kembali kaitannya dokrinasi yang formal antara islam dan negara Dakwah kultural ini Dakwah yang mendekati objek dakwah Dengan memperhatikan aspek sosial budaya Yang berlaku pada masyarakat Seperti yang pernah dicontohkan oleh para walisongo jaman dahulu Ketika melakukan dakwah Beliau tidak mengubah budaya Tapi beliau tidak menghilangkan budaya Namun mengganti budaya itu menjadi budaya yang islami Sehingga dakwahnya para walisongo Dianggap berhasil Dan sampai sekarang ini Dan dakwah walisongo ini sampai saat ini Banyak dirujuk oleh para ulama-ulama kita Sehingga keberhasilan beliau dapat dicontoh dan ditolak Yang kedua adalah dakwah politik Dakwah politik adalah gerakan dakwah yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan atau pemerintah Aktivitas dakwah bergerak mendakwakan ajaran islam Supaya islam dapat dijadikan ideologi negara Atau paling tidak setiap kebijakan pemerintah atau negara Selalu diwarnai dengan nilai-nilai ajaran agama islam Sehingga ajaran islam melandasi kehidupan politik bangsa Dan negara dipandang pula sebagai alat dakwah yang paling strategis Yang ketiga adalah dakwah ekonomi Dakwah ekonomi ini adalah aktivitas dakwah Umat islam yang berusaha mengimplementasikan ajaran islam Yang berhubungan dengan proses-proses ekonomi Guna peningkatan kesejahteraan umat islam Dari ketiga model dakwah ini Kesemuanya bila bersinergi bersama-sama Maka akan cepat berhasil Sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Baginda Rasul Oleh para wali songok kalau di Indonesia Dan sampai saat ini Umat islam Indonesia sangat banyak sekali di atas 90% dari penduduk Indonesia Itu berkat perjuangan dakwah yang tidak hal tadi Yaitu dakwah dengan mengajak kepada kebaikan Yang pertama dakwah kultural Dakwah dengan menggunakan politik Dan ketiga dakwah dengan menggunakan ekonomi Di dalam dakwah ini Konsepnya adalah ta'lim, tazkir, dan taswir Ta'lim berarti mengajarkan Tujuannya menambah pengetahuan bagi orang yang diajar Seperti dakwah dengan cara bercerama Pengajian-pengajian dan lain sebagainya Yang kedua adalah dakwah tazkir Berarti mengingatkan dengan tujuan memperbaiki Mengingatkan pada orang yang lupa Supaya tugasnya Terhadap tugasnya sebagai seorang muslim Misalnya Menegur orang-orang yang berbuat salah Yang melanggal aturan agama Itu mengingatkan bahwa Asalnya perbuatan yang mereka lakukan Adalah perbuatan yang salah Sehingga Kalau kita tidak menegurnya Maka kita akan menjadi dosa Karena di dalam dakwah Intinya amar makhluk nahi mungkar Mengerjakan, memerintahkan kepada yang makhluk Yang baik Dan mencegah kepada perbuatan yang mungkar Yang ketiga adalah taswir Berarti melukiskan Atau menggambarkan suatu pada alam pikiran seseorang Tujuannya membangkitkan pemahaman Akan sesuatu melalui penggambaran atau penjelasan Yaitu kegiatan ini bersifat propagatif Yaitu menanamkan ajaran agama kepada manusia Sehingga mereka terpengaruh untuk mengikutinya Selanjutnya Landasan-landasan dakwah Di dalam Al-Quran Sebenarnya banyak sekali Diterangkan atau dijelaskan Namun disini saya ambil beberapa ayat Untuk dijadikan sebagai referensi Di dalam surat An-Nahal ayat 125 Ajaklah Olehmu Kepada jalan Tuhanmu Dengan hikmah Dengan bijaksana Dan nasihat-nasihat yang baik Dan kalau kamu mau membantah Mereka Bantahlah dengan Pembantahan yang baik Artinya apa? Artinya Di dalam berdakwah kita Mengajak orang itu dengan bijaksana Supaya mereka itu Mau dan menurut terhadap Apa ajakan kita Dan juga Nasihatilah mereka dengan Nasihat yang baik Kalau memang mereka membantah Bantahlah mereka juga dengan baik Di dalam ayat yang kedua Surat Al-Imran Ayat Ke-140 Dan melaklah ada di antara Kamu segolongan umat Yang menyuruh kepada kebaikan Menyuruh kepada orang Beramar mahrub Dan mencegah Dari yang mungka Mereka itulah Orang-orang yang beruntung Disini selain Mengajak kepada kebaikan Dan juga Allah Memuji orang-orang Dan memberikan kabar gembira Orang-orang yang Mengajak kepada kebaikan Dan mencegah kepada mungkaran Mereka itu adalah Orang-orang yang beruntung Bahwasannya Orang-orang yang berdakwah Dan orang-orang yang Diajak Mau diajak berdakwah Maka sesungguhnya Dia akan menjadi Orang-orang yang beruntung Bukan cuma di dunia Tapi juga di akhirat nanti Nah karakter dakwah Karakter dakwah itu Yang pertama adalah Rabbaniyah Artinya sumber dari Wahyu Allah Yang kedua Wasatiyah Artinya tengah-tengah Atau seimbang Tidak boleh terlalu keras Jangan Juga tidak boleh terlalu lembut Artinya pertengahan Karena kalau dikeraskan Juga mereka akan lari Dari kita Sedangkan kalau terlalu lembut Juga mereka akan menganggap Meremehkan kita Terus ijabiyah Artinya positif Dalam memandang alam Manusia kehidupan Artinya Menganggap manusia adalah Semuanya mahluk Allah Yang bisa diajak Untuk berbuat kebaikan Karena pada fitrahnya Manusia itu suka dengan kebaikan Wa keiyah Realitis Realistis Dalam memperlakukan Individu dan masyarakat Akhlakiyah Sarat dan nilai kebenaran Baik sarana Maupun tujuannya Sumuliyah Utuh dan menyeluruh Dalam panhajnya Amalia bersifat pendunia Suryah Berpijak pada prinsip Musyawarah Dengan menentukan Segala sesuatunya Jihadiyah terus-menerus Memerangi siapa saja Yang berani menghalangi Dahwah Dan mencegah Tersebarnya Dahwah Salafiyah Artinya menjaga Originalitas Dalam pemahaman Dan akidah Artinya Bahwasannya Pemahaman akidah kita itu Harus mengikuti Al-Quran Yang dibawa oleh Baginda Rasul Dan juga mencontoh Serta mentaulat ini Akidahnya Baginda Rasul Para sahabat Dan para ulama-ulama salam Faktor-faktor Keberhasilan Di dalam Dahwah itu Pemahaman yang Mendalam Bagi seorang Dahing Atau orang yang Berdahwah Yaitu Keimanan yang kuat Pecintaan yang Kukuh Kesadaran yang Sempurna Kerja yang Kontinu Artinya Terus-menerus Dahwah itu Tidak ada Habisnya Selanjutnya Sarana-sarana Dahwah Atau Realisi targetnya Dalam sarana Dahwah ini Bisa menggunakan Dengan cara Bertatap muka Bisa juga Menggunakan Alat-alat Bantu Seperti media Masa Ya Koran Majalah Juga Alat-alat Elektronika Seperti Radio Video Dan lain Sebagainya Pada intinya Dahwah itu Bisa Dilakukan Dengan Cara apa saja Atau menggunakan Media apa saja Supaya Dahwah ini Bisa Sampai kepada Orang yang Perlu kita Dahwah Atau kita Ajak Untuk berbuat Kebaikan Sebenarnya Ada beberapa Ayat Yang Menjelaskan Tentang Media Dahwah Dan Spesifikasinya Dan Dialah yang Menciptakan Langit Bagi 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 kamu Sekalian Pendengaran Penglihatan Dan Hati Amat Sedikitlah Kaum-kaum Yang Bersyukur Di dalam Ayat Lain Kemudian Dia Menyempurnakan Dan Meniupnya Kedalam Ruh Ciptaan Dan Dia Menciptakan Bagi Kamu Pendengaran Penglihatan Dan Hati Tapi Kamu Sedikit Sekali Yang Bersyukur Ini Artinya Apa Bahwasannya Pendengaran Penglihatan Ini Merupakan Media Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Dengan Mata Orang Bisa Melihat Kebenaran Dengan Telinga Bisa Mendengar Kebenaran Dengan Anggota Tubuh Lainnya Juga Bisa Mendengarkan Kebenaran Artinya Supaya Mereka Itu Pada Intinya Bisa Diajak Untuk Berbuat Baik Selama Mereka Itu Mempunyai Panca Indra Yang Lengkap Nurani Yang Baik Kadang Kali Itu Saja Pertemuan Kita Pada Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh